Kita terus terang asing ya, asing daripada kuburan muslim yang lain Kayak memang perkampungan di kuburan muslim ini dia ngintip Sebelah kanan ini ada suara langkah kaki teman-teman Nah ini merinding ini Disitu pertama kalinya saya ngeliat kakek-kakek pake sarung, pake kemeja, tapi bongkok Wah korang Dia kalau gak liat secara langsung, dia gak akan percaya Jadi sangking ngeyelnya dia mau coba tuh Tiba-tiba ada suara gerangak kayak macen Dia triak-triak disini Ada anak-anak perepuan Dia menggunakan baju pesta Katanya disitu ada black hole Itu mungkin ke dimensi lain Terpikir nih kayaknya harus Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kait malam teman-teman Jadi malam ini kita berada di kuburan Belanda Kuburan Belanda teman-teman Tepatnya di daerah Turuk Bayur Jadi ini posisinya di atas bukit paling atas Jadi malam ini ada bintang tamu ini Ari Jadi beliau ini punya channel juga Channel misteri juga Explore juga Makanya diundang lah kesini Biar bisa ngobrol lah Ngobrol bareng Masalah misteri Jadi malam ini juga lumayan cukup malam Sekitar pukul jam 11 malam lewat Sebenarnya sih Mau ajang hari ini Mau sama-sama merasakan aja Kemistisan tempat satu ini Karena aku liat videonya kan disini Ada banyak gangguan waktu itu Waktu hari ini sama berhentin kan Sebenarnya waktu saya kesini pun Dua kali sih Ada juga gangguan di daerah sini Jadi makanya malam ini ajak Ari Sambil merasakan lagi kemistisan tempat ini Sambil ya cerita santai aja Nah kalau Ari sendiri Gimana nih maksudnya tentang Lokasi makam tua Belanda ini Kalau lokasi sebenarnya Makam Belanda ini Kita terus terang asing ya Asing daripada kuburan muslim yang lain Dulu itu pernah ngonten disini Tapi belum ada lampunya bang disini Belum ada lampunya Itu kita naik bertiga Jam 1 malam Malam itu lupa malamnya malam apa Tapi yang jelas kita bertiga tuh Bareng kakak sepupu saya juga Nah beliau ini Orangnya ngeyelan dulunya Oh gitu Dia kalau gak liat secara langsung Dia gak akan percaya Nah jadi Tepatnya disini nih Uji nyali Kebetulan dia datang di Berau Karena dia tinggal di Kaltara sana Dia datang sore Tepat jam 1 Kita naik Itu dari awal Dari bawah Ini kan gunung tinggi banget Itu seperti ada orang nih Kayak emang perkampungan di kuburan muslim Dia ngintip Waduh Ngintip-ngintip Ini merinding Kalau cerita tentang yang dulu-dulu itu merinding Apalagi di lokasi langsung Naik Jadi naik kesini Kalau sekarang kan Kami mainnya itu Kadang lupa gak bawa gitu kan Kalau gak ada mediator kita gak bawa dupa Kalau dulu mau ada mediator ada gak Kita tetap bawa Jadi itu kita bakar dupa dulu Terus bawa lilin Lilinnya ya lilin putih bukan lilin merah Sangking ngeyelnya dia mau coba tuh Uji nyali itu ada mungkin 1 jam lebih lah Dia triak-triak disini Katanya dia Pertama tuh semacam ini nih Daun-daunan nih Goyang tapi gak ada angin Ya mungkin dia Ngalahin rasa takutnya Dia mungkin berpikirnya Ah mungkin ada binatang Di awal ini gitu Tapi lama-lama-lama Kelamaan Dia ngeliat seperti ini Ada anak-anak Gak mungkin dong Anak-anak disini Perempuan Dia Menggunakan baju Pesta Waduh Tau gak noni-noni Belanda Yang pake baju pesta Gimana yang ngerok kan Terbayang-terbayang Nah itu ada ini Iih keren banget Anak itu Dia mendekat Ke Sepuboku itu Terus dia Ngarah ke atas gunung gitu Ini ada nih Lorong yang di sebelah sana Katanya disitu Ada black hole Semacam pusaran hitam Itu mungkin ke dimensi lain Nah kalau dulu itu kan Kami awalnya tuh main ini Karena dia Agak panik juga Jadi pake video call Whatsapp Jadi kami di bawah tuh Standby Ada pandepo di bawah Kalau orang habis Pemakaman itu kan ada Istirahat Jadi Naik dulu kesini Katanya gitu Ini ada apa ini Belang ya kan Naiklah buru-buru nih Ternyata dia liat black hole Anak itu Masuk ke black hole Wah Saking penasaran Dia pengen masuk tuh Ke black hole Cuma ke buru kita datang Secepat itu kita datang Secepat itu black hole itu Desh Hilang Tapi beruntung Untung sempat maksudnya Datang Takutnya ikut kan Hilang Epek dari dupa itu Kalau gak dijagain Itu bahaya Karena kita Kalau lab kan bang Gak kayak youtuber luar Terpantau dia Kalau ini kita Buy satu kamera Gimana memantaunya Gak lab lagi kan Itu dia Betul Nah ini Pas tadi Ari Cerita tentang yang disini Tiba-tiba Dari arah depan Ada suara orang ketawa Cewek Dengar apa Dengar Jadi suaranya kayak gini Ini serius ini Saya bukan Ngada-ngada Jadi suaranya gini Pas dari arah depan Dari tadi nih Demi Tuhan ini Udah bohong ini Cuma tadi Ari lagi cerita Jadi maksudnya Nggak mungkin dipotong Itu jelas Suara cewek ketawa Ini jam segini loh Ini maksudnya Dari arah bawah ini Siapa yang naik Kami naik Cuma berdua malam ini Karena memang Khusus mau Bahasa sesuatu disini Jadi naik berdua Jadi memang Kalau Ari sendiri Mengakui ya Maksudnya tentang Kemistisan atau angkernya Lokasi kita Mengakui karena Ada sejarahnya Sejarahnya Jadi sejarah panjang lah Tentang kenapa Di makam muslimin Tapi bagian atas Ada pengakaman belanda Yang Rasanya ada sebagian Jepang Ada juga sebagian Jepang Rasanya Ada juga sebagian Jepang Info dari Memang orang-orang tua Dari Teluk kan Ini dulu Ini ada rantainya nih Ini besi Ada rantainya Ada beberapa makam Ketemu disini Jadi Kalau dari saya pribadi pun Sebenarnya Sama sih Apa yang dibilang hari tadi Memang Kalau mistis atau angkernya Tempat ini Saya juga mengakui Karena saya mengalami juga Waktu itu Waktu lagi konten disini Ada gangguan Ya pada malam itu sih Gangguannya Mungkin Tidak se Ekstrim Kayak yang hari Waktu dapat disini Waktu saya pribadi Tonton sini Gangguan Di area atas Di tempatnya Di makam yang Anak-anak Di sebelah kanan kita Itu di sebelah kiri Itu ada suara Pas lagi bahas itu Dia ada suara gini Itu videonya ada juga Jadi bisa dicek aja Ini jujur-jujuran aja nih Sebenarnya mungkin Gak bisa tampak di kameran Ini dari tadi Ini belakang Banyak nih yang lewat-lewat Betul Betul Jadi Kita bukannya Maksudnya Mengklaim kalau tempat ini Angker Bukan Tapi memang Gangguannya Ada Jadi Ya Maksudnya Kalau teman-teman yang penasaran Sama makam Belanda ini Bisa langsung aja disini Maksudnya Mau membuktikan apa yang kita Omongkan dari tadi nih Siapa tau Ada yang mengikirkan ini Wah ini Bercandaan doang Bercanda aja nih Bedua nih kesini Tapi Dicoba aja Maksudnya Ya Kalau kita kan Maksudnya Gangguan itu macam-macam Maksudnya Kenapa Ada gangguan Tapi kita bisa setenang ini Karena Sudah Bukan satu dua kali Diganggu Sudah sering Setiap konten Pasti ada gangguan Seperti itu Jadi Ya Sikap tenang kami ini Bukannya Karena Kami memang ada-gak ada Karena memang Sudah terbiasa Mungkin bisa dibilang Iya Terbiasa Dari kecil Udah memang dari sononya Udah sering ngeliat-ngeliat Nah betul Seperti itu Ini ada lagi Suara orang jalan Sebelah kanan Ini ada suara Langkah kaki Ini bau Bau apa sih Bukan bau Deket ini suaranya Iya Suara apa ya Kayak Kayak Orang mukul-mukul kaleng Ini deket loh Mudah-mudahan di kamera dapat Mudah-mudahan teman-teman Jadi Ini real ini Kenapa saya bikin video ini Saya Suaranya tadi Tidak rencana mau konten Karena Ari tadi ngajak kesini Jadi Terpikir nih kayaknya harus Kocok 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 Kaget sumpah Karena tadi Ari ngajak kesini Jadi kepikiran lah Kayaknya Seru nih Kalau ngerasakan sensasinya Di Mahkemeto Belanda ini Seru banget Seru Jadi Tidak melalui soal explore Tidak melalui soal penampakan Merasakan seperti ini pun bisa Membuat Ari nalien Terpacu ya Iya Seperti itu teman-teman Kalau punya cerita Menyeramkan Atau pernah punya Masa lalu pernah Ada kejadian horor Boleh cerita kan Boleh datang Datang boleh Kita cerita Masuk Youtube Itu boleh Malah kita senang Jadi Seperti Yang bilang Ari tadi Kita selalu terbuka Misalnya Teman-teman mau gabung Atau mau ikut Silahkan hubungi Jadi Ada dua nih Konten Mystery di Brown Ada dua Ada dua Yang Cukup intent lah Membahas soal Mystery di Brown Ini teman-teman Jadi bisa dibungi langsung Ke channelnya Ari apa nih Channelnya Ari A-R-Y Sepasi Z-A Langsung dikunjungi Langsung di subscribe Teman-teman Bisa juga tuh Kunjungi Channelnya Bang Di Kayak Malam Ada tuh Instagramnya juga Nah Jadi lengkap nanti Dicantumkan disini Teman-teman Jadi Tinggal hubungi aja Langsung Ari-Nya Kalau mau penasaran Dengan kontennya Langsung ikut Karena Kalau dia ini lebih Spesifiknya ke challenge Kalau kita kan Lebih ke explore Jadi Dia lebih Kalau pengen yang Ari Nali terpacu Uji Nali Silahkan Kalau kita bukan yang gitu Kita explore nih Kalau dia lebih yang terpacu Nanti mungkin Kita harus keoleh Peneri Bisa Boleh banget Saya teman-teman Ikut Uji Nali Di kontennya Ari Terus Ari juga Ikut explore konten kita Jadi Tukaran ini Tukaran Saya pengen Masakan sebenarnya Uji Nali Jadi Kalau pribadi Terus terang Belum pernah sih Kalau Uji Nali Belum pernah secara pribadi Tapi Mungkin kalau explore itu Ari juga Yang anggap itu Uji Nali Ya benar Sebenarnya gini Bang Explore Tunggal Saya pernah ini Explore Tunggal Itu sudah Sama lah Sama Uji Nali Sama banget lah Malah Kalau di konten saya ini Jarang kayaknya Aku Mau Uji Nali Karena Terus terang Per tim gitu kan Terus dilepas sendiri Itu agak Ini Nah kalau Ari sendiri ini Selama Uji Nali Maksudnya Pernah enggak Dapat penampakan Yang betul real Atau nyata betul di kamera Kalau penampakan ini Emang Pernah nih Awal-awal Konten Ini pernah Di Daerah Mayang Mangurai Tapi pintu utama Pintu utama Jadi itu dengan Alat sadanya HP pada waktu itu Itu benar-benar burik Enggak punya lighting Pakai center Jadi kami masuk Malam itu Ada tiga orang Andi Aldi Aldi ini bukan di tim Sebenarnya Lebih ketamu Pengen ikut Sama saya Masuk nih Ke area Mayang Mangurai Melalui pintu utama Gerbang Yang sekarang kan ini Bang Udah Udah Banyak semak-semak Dulu sama gitu Jadi masuk nih Ngejelasin Disana tuh Gak ada rumah kan Iya Lima menit Sepuluh menit Belum terjadi apa-apa Kan kalau kita di tempat ini Angker Jangan Memicu lah Iya betul Bang ini ada apa Jangan gitu kan Meskipun kita nyium Iya Nah nyium Kita diem aja gitu Ntar aja kita ceritanya Kalau udah closing keluar gitu Nah dia ini Ngomong dia Ini bau apa bang Gitu kan Nah Udah lu diam aja Aku bilang gitu kan Turun nih Turun ada yang danau bang Oh ada danau Danau Disitu Pertama kalinya Saya ngeliat Kakek-kakek Kakek-kakek Pake sarung Pake kemeja Tapi bongkong Wah Gini nih Dia menghadang Jalan eksplor kami Kupikirnya Ini siapa Orang kampung Mungkin ya kan Begitu senter Begini bang Ngeliat ke atas Ngeliat ke bawah Hilang kakek-kakeknya Kita kejar Ngeliat ke sekeliling Pasti kan Iya ya betul Ini orang lari kemana Sedangkan ke jalan depan Gak mungkin dong Pasti bisa ke senter Ke kanan tebing Ke kiri jurang Kira-kira kemana Ada lagi nih bang Epicnya Begitu kan Ngeliat ke atas Kakek-kakeknya ada di atas Merinding Di atas Jadi tuh yang tadinya di bawah Dicari Gak ada Pindah ke atas Wah Tapi pindah ke atas Dengan perjalanan Pengen keluar Dan gitu Gini Wah gitu Gila sih Gila Jadi nih lari nih Lari itu Kami lari Bingung bang Karena pintunya kan Bentuknya u gini kan Pintu satu Pintu dua Lari ke bawah Gak ada jalan Karena Genangan Di danau itu tadi Jadi Stop nih Nisiatif stop 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 Itu ada tuh videonya Di youtube Kakek-kakek bongkok Stop Nih kita beraniin diri aja nih Yaudah kita naik aja lah Daripada disini Untuk kita Takutnya ada apa-apa Naik bang Udah Istikpar Kayak apa Caranya Ayat kursi Namanya Ngelindungi dua orang Panik juga kan bang Tiba-tiba ada suara gerangan Kayak macen Kamera ini Kelempar ini bang Kabur kami keluar Itu pertama kalinya itu Ditangap Mayang mengurai Eh mayang mengurai Mayang mengurai Yang pintu utama Itu benar-benar Kejadiannya itu Jadi Itu tadi saya bilang teman-teman Kalau kontennya hari ini Yang lebih ekstrim Jadi Sering lah gangguannya Yang Nyata Kayak gitu Wah Jadi Tapi saya Dalam hati Pengen sih Ikut nyoboh-joboh Uji nyali kayak gitu Nanti Mudah-mudahan nanti kesampaian Kita harus Kayaknya harus jalan nanti Harus jalan Seperti itu Ya mudah-mudahan Pas kita ngonten Ntar Lokasinya Benar-benar ada Muncul gitu Karena Penampakan itu Ya kita Kayak gini kan No setting-setting Datang ya datang aja Kalau pun ada Penampakan itu Kan bonus Bonus Betul Seperti itu Kayaknya Mungkin nanti Pembahasannya Bisa dilanjutkan Setelah Kita ngonten bareng Karena ini Menarik Teman-teman Cuma Kalau gaib ini Diceritain bang Sampai pagi Selesai-selesai Apalagi Maksudnya Kita Seprekwensi Jadi Kayaknya Memang harus Konten bareng Nanti sama hari Jadi Kita bakal Atur waktunya Mungkin hari Mungkin cukup Teman-teman Untuk video kita Malam ini Kalau teman-teman Suka kalian video Saya kali ini Jangan lupa Like-nya Share juga Dan subscribe Tentunya Biarkah semangat Hari juga semangat Subscribe juga Channelnya Jadi Kita Monten kan Banyak yang korban Waktu Tenaga Macem-macem Jadi Dibantulah Subscribe-nya Kalau ada salah-salah kata Selama tadi Pengucapan Atau mungkin Ada yang kurang berkenan Dari apa yang saya Sampaikan Atau hari sampaikan Kamu berdua Mohon maaf Itu murni Kelapan Kamu berdua Akhir kata Saya Perdi Dan Saya Ari Pak Rija Kami berdua pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton